Kita berpikir informasi lain, saudara, permasalahan banjir yang dihadapi warga Tembesi Tower tidak luput dari perhatian politisi PKS Wahyu Wahyudin. Masa mendapat laporan dari warga Wahyu Wahyudin langsung bertemu dengan berupaya mencarikan solusi bagi mereka. Salah satu pihak yang mendapat aduan warga terkait banjir disertai lumpur. Di pemukiman Tembesi Tower saat hujan adalah Ketua Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin. Sebagai respon atas aduan tersebut, Wahyu Wahyudin langsung mendatangi lokasi untuk mendengarkan keluhan atas permasalahan yang warga hadapi. Selain berharap adanya perhatian dari pemerintah kota dan BP Batam, Wahyu Wahyudin akan segera menyampaikan permasalahan warga ini kepada BPBD Provinsi agar turun dan membantu masyarakat Tembesi Tower saat kawasan mereka terendam. Aspirasi ini akan saya sampaikan besok hari Senin kepada Pak Gubernur tentunya, pemerintah Kepri. Walaupun ini adalah ranahnya ranah kota, kota Batam. Tetapi karena sudah lama, tidak salah juga karena saya juga selaku DPRD dari kota Batam tentu akan menyampaikan ini ke pemerintah Provinsi. Dan apabila memang terjadi lagi bencana, maka BPBD harus turun dari Provinsi Gepri membantu masyarakat yang ada di Tembesi Tower. Kondisi memprihatinkan yang dialami warga Tembesi Tower akan berdampak negatif kepada masyarakat. Selain tidak bisa memastikan kenyamanan rumah untuk berlindung, genangan air dan lumpur yang berkepanjangan berpotensi menimbulkan penyakit. Untuk itu pemerintah harus segera menyelesaikan pembangunan dry nase di lokasi tersebut sehingga banjir dapat diatasi. Berkait dengan penyelesaian untuk dry nase yang ada di lokasi tersebut, ini harus segera diselesaikan. Dan ini bekerjasama dengan kabinan warga yang ada di kota Batam dan juga Provinsi. Banjir yang menimpa warga Tembesi Tower diduga akibat pembangunan yang dilakukan oleh PT Tanjung Piyayu Makmur sebagai pemegang HPL dari BP Batam di lahan sebelah pemukiman warga Tembesi Tower. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.